Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu, siapa di sini yang gak mau sekelompok sama temannya? Hayo, coba angkat tangan, ayo jujur. Nah, adik-adik ternyata di Alkitab juga itu ada loh, orang yang gak mau sekelompok atau berteman dengan orang yang tidak seperti mereka. Hmm, siapa ya kira-kira ya? Kalian pasti penasaran? Yaudah kita akan langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi kisah ini itu tertulis di kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 48. Jadi adik-adik di kisah raya itu ada seorang panglima yang bernama Cornelius. Nah, dia ini adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu kali ketika ia sedang berdoa, ia mendapatkan penglihatan. Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tidak, Tuhan. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Setelah ia mendengar itu, ia bergegas untuk melakukan perintah dari malaikat tersebut. Ia menyuruh tiga orang hambanya untuk datang ke Yopek dan mengundang Simon Petrus. Mereka pun berangkat dan sampai di sana. Tapi adik-adik, ketika mereka sampai... Apa orang bernama Petrus tinggal di sini? Anda datang ke tempat yang tepat. Akulah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang kemari? Tami diutus oleh Cornelius, perwira Roma. Orang yang tulus dan takut akan Allah. Juga dihormati oleh orang Yahudi. Malaikat memintanya untuk mengundang Anda ke rumahnya di Kaisaria dan mendengar apa yang Anda katakan. Petrus, bagaimana ini? Kamu tidak boleh pergi bersama mereka ke rumah orang bukan Yahudi. Mereka berdosa. Itu melanggar hukum kita. Allah yang punya kuasa dan dia perintahkan aku untuk pergi. Kalian pasti bingung kan? Kenapa sih kak orang-orang itu tuh gak menyambut dan menerima orang-orang suruhan Cornelius dengan baik? Jadi nih adik-adik, pada zaman itu orang Yahudi menganggap orang-orang yang bukan Yahudi. Itu adalah najis, mereka itu orang asing, bukan bagian dari kelompok mereka. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk bergaul atau berteman, bahkan gak boleh makan bareng dengan orang yang di luar Yahudi. Tapi adik-adik, Petrus sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa apa yang dinyatakan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Gak boleh kaitan tolak. Jadi Petrus belum paham nih sebenarnya apa maksud dari Tuhan itu. Tapi ia tetap memutuskan untuk ikut dengan orang-orang tersebut. Petrus pun pergi dan tiba di rumah Cornelius. Tapi adik-adik, apakah Petrus itu akan tetap masuk dan makan bersama dengan Cornelius yang bukan Yahudi? Atau dia akan kembali pulang ya adik-adik? Tidak, jangan Cornelius. Tolong, bangunlah. Aku hanya manusia sepertimu. Aku mengundang semua teman dan keluarga untuk bertemu Anda. Aku senang engkau telah datang memenuhi undanganku. Sekarang kami hadir di hadapan Allah untuk mendengar semua yang diperintahkan Allah padamu. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Allah sudah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yahudi bahwa kami harus berdamai kembali dengan Allah melalui Kristus Tuhan atas semua orang. Kau tahu yang terjadi di seluruh tanah Judea dan Galilea sesudah Yohanes mengatakan kepada banyak orang bahwa mereka perlu dibaptis. Dan tentang Yesus yang sudah diurapi oleh Allah dengan roh kudus dan dengan kuasanya. Lalu Yesus pergi kemana saja dan melakukan hal baik dan melepaskan semua yang dikuasai Iblis karena Allah menyertai dia. Kamu tahu, Jawe? Superbook pernah membawa kami melihat sebagian dari cerita itu. Oh ya? Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada keisali. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia menugaskan kami memberitakan ke seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua Nabi bersaksi, bahwa bareng siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Inilah keselamatan dari Allah. Aku pikir keselamatan hanya untuk kita. Rencana Allah bagi semua orang. Bolehkah orang mencegah mereka membaptis mereka dengan air, sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita? Petrus mengerti bahwa di mata Tuhan itu tidak ada orang Yahudi atau bukan hamba atau orang merdeka. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi dan menerima semua orang. Terlebih lagi adik-adik, Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Dan Tuhan mau kita, orang-orang yang sudah diselamatkan ini nih, juga menerima orang lain apa adanya. Supaya kabar keselamatan itu bisa diceritakan kepada semua orang. Dan mereka bisa menerima itu dan diselamatkan juga. Siapa adik-adik yang mau menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya? Wuh, wajib Tuhan. Kalau kalian mau tahu lagi nih tentang tokoh-tokoh Alkitab, tapi kalian bingung mau belajar di mana sih? Karena anda akan kasih aplikasi yang keren banget. Namanya adalah Superbook Kids Bible. Nah, di aplikasi ini loh adik-adik, kita itu bisa belajar banyak tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bukan cuma itu, kita bisa main games, kita bisa baca Alkitab, dan kita bisa nonton animasi Superbook. Wuh, jangan lupa langsung di-download. Itu kalian bisa langsung buka Play Store atau App Store. Kita search langsung Superbook Kids Bible. Terus kalian download. Jangan lupa langsung di-download ya adik-adik. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang aku tahu.